Berikut ini cara upload foto di Instagram lewat Google Chrome Jadi disini saya praktekkan Google Chrome di HP Android sama Google Chrome di PC ataupun laptop Jadi langsung saja buka aplikasi Google Chrome Kunjungi Instagram.com Nah seperti ini alamannya, silahkan kalian kunjungi Kalau belum login, silahkan login menggunakan username dan kata sandi kalian atau bisa login dengan Facebook Kalian pilih tombol lanjut di Facebook Jadi untuk upload foto, kalian pilih account plus yang di bawah layar ini Nah disini langsung memilih foto, kalian tinggal pilih foto Misalnya kalian pilih foto yang ini, pilih selesai Nah setelah itu ada di bagian filter sama edit, kalian tinggal pilih saja Kalau di browser ini memang tidak banyak pilihan, kita cuma ada filter kemudian edit Dan crop photo untuk full size disini Nah seperti ini Tinggal pilih selanjutnya Dan kita tinggal tambahkan deskripsi ataupun caption Dan pilih bagikan, maka kita sudah bisa mengupload Kemudian untuk di PC berikut ini Jadi untuk kalian yang ingin upload foto dari Instagram versi PC ini Ataupun laptop, kalian bisa buka browser Chrome Sesuai dengan judul video Kalian kunjungi situs instagram.com Nah seperti ini, kalian pilih kunjungi Jadi setelah masuk di berada Instagram ini, bisa kalian lihat Disini tidak ada tombol upload sama sekali Jadi kita ubah mode nya disini, pilih aku tiga titik yang ada di sudut kanan atas Kemudian kalian pilih fitur lainnya Pilih alat pengembang yang ini Nah bisa kalian lihat Mode Instagram nya sudah ke mode HP Jadi supaya muncul tombol upload nya, kalian di refresh disini di sudut kiri atas Setelah kita refresh itu akan ada tombol upload nya disini Jadi kalian tinggal pilih saja Kemudian tinggal pilih fotonya Seperti ini saya pilih satu foto Klik dua kali Untuk mengupload Setelah itu kalian bisa pilih filter Sama edit disini, sama seperti di browser HP Pilih selanjutnya Dan sama saja tinggal pilih caption disini Atau tulis caption Dan pilih bagikan Jadi untuk kembali ke mode awal Kalian pilih akun X disamping kanan atas ini Kemudian kalian refresh untuk ke mode desktop Setelah kalian upload